Ya guys, kita kedatangan tamu dari Provinsi Riau, kebun jamu mente. Ini kebun mente kita guys, udah lumayan-lumayan besar guys. Terima kasih. Ini kerambak apung di tengah-tengah kebun mente guys. Dikelilingi semua mente. 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 takutnya ada ini pak ada hama yang ini guys kebun mentek kita guys kita juga sering ngelalapnya pak ya enak pak saya ingin pak kepala barai, pak kepala jilat saya memperkenalkan, beliau ini adalah pak jilat sebagai kepala desa disini adalah desa kakak, Kecamatan, Sungai Kulan, Kabupaten Bangka Tengah, Pembangkabutu luas lahan ini 10 hektare, luas 10 hektare itu dikelola oleh 20 orang masing-masing orangnya memiliki luas pengelolaan sekitar setengah hektare jadi lokasi ini sudah kita teranggap remakan, ujian penanaman sudah masuk ke-4, ke-3 oh iya, itu bekas TI pak, kalau disini orang bilang, tambah lukun musional nah jadi artinya ada tempat pembuangan, pembuangannya itu tempat itu setinggi jadi yang di lembah itu tempat yang disukur ya jadi memang pak kita punya pengalaman, pengalaman kita di pelilik yang saya bilang yang sekarang sudah kurang terus itu di pelilik itu kita sudah coba berbagai jenis tanaman pak dan kebetulan saya juga praktisi pak tukang kebun sebenarnya jadi saya lihat, kalau pertumbuhan tanaman kan ada dua pak ada pertumbuhan vegetatif dan generatif pertumbuhan vegetatif itu artinya pertumbuhan akratunas daun batang nah pertumbuhan generatif itu ada pertumbuhan buah biji pembungaan pembungaan, betul nah, kalau tanaman itu sifatnya ada dua juga ada pupuk untuk pertumbuhan daun batang akratunas ada juga pupuk untuk pertumbuhan buah kalau lokasi bekas tambangan buah sudah saya lihat di berbagai tempat kalau kita mau kejar produktivitas buah tidak bisa sembarangan buah pernah saya ikut suatu FGD pak? di sini? 3 dan 4 oh iya berarti pengapuran pak? iya apa, 2 dan 3? jadi, saya kembali tadi dalam satu FGD, saya mau coba tanam karet di bekas tambang coba pasti, kalau dia tanam karet di bekas tambang tidak akan berhasil pak ada treatment awal sebelum menanam? itu dari akademisi? tidak walaupun dia mau pakai tempat apapun secara operasional nanti pasti tidak akan menutup karena kami sudah buktikan di belilih jadi teman-teman di sini itu ada effort lebih dia kasih pupuk sebelum saya cair dan kami kelihatannya mereka kasih pupuk sendiri ada Pak Ali bikin dari kotoran ikan jadi tanaman paling tepat adalah aslinya pak? asli juga pak secara endemik menti itu asli di sini juga tapi memang yang punya daya tahan survival tadi untuk pertumbuhan generatif yang buat tadi adalah menti jenis tanamannya tapi hutan produksi itu ada berapa luasnya? dari 10 hektar tadi berapa lagi? kalau di sini rata-rata produksi pak? kondisinya seperti ini 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 pak? kalau orang bilang HP itu kalau di sini anggaran pasti yang direalitasi baru 10 hektar? yang sudah direalitasi berapa hektar pak? 26 ada di sebelah sana bisa tumpang sari gak? dengan jadi tanaman lain? ada nanas masih bisa tapi memang butuh input pupuk pak? itu yang kita lemahkan disitu makanya kalau rapnya tapi kalau memang betul-betul petani lebih paham pada bapak yang dipenangani ini wawancara sini mau lihat ke dalam lagi gak pak? yuk yuk sudah sampai sini pak sebetulnya di sini jadi sudah mulai membaik pak kita kembang kita kembang dan mereka kadang kalau misalnya kak kondisi patroli terung Mereka? iya juga sudah berapa jabat pak? sudah 32 pak ini pak? ui pak x6 ke 18 ke 18 ini baru dilantik pak pak? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton